Hai semua kelas 11 IPA, ketemu lagi dengan pelajaran kimia, yaitu dengan pembahasan tata nama Alkena. Nah, tentunya kalian harus menguasai terlebih dahulu dasar teori dari pelajaran ini, yaitu menguasai tata nama Alkena terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan deret Alkena berikut seperti yang ada dalam catatan buku kalian. Suku pertama adalah Etena, oke kalian lihat baik-baik. Nah, sekarang kita perhatikan struktur yang paling sederhana yaitu Etena. Ciri khasnya adalah mengandung ikatan rangkap dua ya, oke. Nah, sekarang amati baik-baik rantai C yang ada pada struktur ini ya. Bagaimana cara memberi nama struktur senyawa Alkena ini? Nah, sebelumnya jangan lupa ya, bahwa kalian harus menentukan rantai terpanjang terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Lihat strukturnya ya, dan ingat, tentukan rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Ya, dan C nomor satu adalah C yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Oke, perhatikan baik-baik ya strukturnya. Kalau dalam senyawa Alkena, C nomor satu adalah yang terdekat dengan cabang. Oke, rule lainnya sama dengan Alkena. Oke, jadi pertama tentukan rantai C terpanjang. Di sini ada tujuh ya, coba kalian hitung. Dari ujung ke ujung ada rantai terpanjang, tujuh. Kalian lihat tanda ini, dan ada metil sebanyak dua ya, yang di bawah dan juga yang di atas. Mari kita kasih nama senyawa yang mengandung dua gugus metil ini. Yang pertama, kalian lihat dua cabang metilnya ya, terikat pada C nomor berapa dan berapa. Oke, lalu kalian hitung metil yang pertama terikat pada C nomor dua, kemudian terikat pada C nomor lima, jadi dimetil. Oke, dua heptena karena ikatan rangkapnya berada pada C nomor dua. Sehingga senyawa ini namanya adalah 2,5 dimetil dua heptena. Sekarang amati struktur ini ya. Oke, kalian bisa menggunakan rantai C terpanjangnya yang lurus seperti ini, ya, dua cabang alkil. Dan juga boleh memilih yang berbelok seperti ini, ya. Sehingga cabang alkilnya berubah menjadi sebelah kanan dan bawah. Oke, kita pilih yang lurus saja. Lalu apa nama senyawa ini? Kita lihat ya, tiga etil, kemudian tiga metil, dan satu pentena. Coba yuk sekarang, kalian lihat struktur ini. Tentukan rantai C terpanjangnya berapa, ada berapa cabang alkilnya. Stepnya jangan lupa bahwa C nomor satu terdekat dengan ikatan rangkap. Oke, nah, kalian pasti bisa memberikan nama struktur ini. Dan juga kerjakan soal berikut ini ya. Soalnya lebih sederhana dibanding dengan latihannya tadi. Pasti bisa berdiskusi dengan kelompok. Lalu kalian beri nama nomor satu, dua, dan tiga dengan tepat. Baik, terima kasih telah melihat video ini dan selamat belajar. Thank you for watching.